Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai Shopee Affiliate Kenapa komisi hasil jualan itu nominalnya 0 gitu Kayak misalkan, kenapa orang check out dari link kita Kemudian barangnya berbeda gitu, apa sih penyebabnya gitu Nah aku bakalan share ke kalian semua, supaya kalian mengerti Jadi boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke langsung aja masuk ke Shopee Jadi ini adalah pesanan affiliate terbaru punya aku Jadi ini tuh kayak orang yang check out dari link aku gitu Tapi disini random banget ya Dan sebenernya aku juga ada produk yang gak aku share Tapi muncul disini gitu loh Maksudnya kayak produk ini tuh gak pernah aku share Tapi orang beli produk ini dan aku dapet komisi Itu karena orang check out dari link kita Tapi milihnya produk lain Jadi gak apa-apa ya Itu malah untung buat kita Walaupun dia check outnya produk lain Tapi lewat link kita, kita tetap dapet komisi Jadi kalian jangan heran ya Kalau misalkan di urutan pesanan affiliate kalian Ada produk yang bukan link dari Misalnya bukan produk yang kalian share Itu gak apa-apa Karena biasanya orang kalau belanja lewat link kalian Tapi produk yang bukan produk yang kalian share Itu kalian tetap dapet komisi Nah disini ada tulisan COD tas lempang wanita tiara Ini estimasi komisinya nol temen-temen Kenapa bisa nol? Karena Nah kalian bisa cek Karena tokonya itu Raja 87 itu belum star seller Alasan karena Kenapa aku dapet komisinya nol? Karena harus star seller Star plus Shopee mall Dan supermarket Makanya Aku dapet komisi nol Karena Toko ini Belum star seller Kalian bisa lihat ya Terus nah yang ini Yang ini aku dapet komisi Estimasi komisinya itu Sembilan ratusan Ini udah star seller Kalian bisa lihat Makanya aku dapet komisi Dan ini juga sama Ini juga pastinya udah star seller Kalian bisa lihat Dan ini tuh dari harga produknya Rp53.000 Aku dapet produknya Rp1.000 Gak masalah ya Yang penting banyak Yang klik gitu loh Dan aku tuh sebenernya gak pernah loh Share produk-produk ini Aku tuh cuman kayak nge-share produk Misalkan Barang A Misalkan Sebenernya aku gak Gak spesifik Nge-share ini Something Product something Itu aku gak share Tapi Orang check out Lewat link aku Dan aku dapet komisi Padahal aku gak nge-share produk ini Jadi kalian pun Gak usah khawatir ya Maksudnya gak usah bingung Kok Yang muncul di pesanan Affiliate nya Bukan barang Atau bukan produk Yang kita share gitu ya Kenapa Itu karena memang Walaupun kalian gak share produk itu Tapi orang check out Lewat link kalian Itu kalian tetep Dapet komisi Nah ini kayak kaos Yang gitu-gitu Aku sebenernya gak pernah nge-share produk-produk Yang kayak gini Cuman Ini bisa jadi Orang Belanja Lewat link Kalian punya Seperti itu ya penjelasannya Oke kita back aja Kita coba Sekalian Ngasih share link Aku mau share link Produk Shopee Affiliate Di Facebook Karena Facebook adalah Tempat dimana aku sering banget Share produk Aku mau ambil dulu Untuk fotonya Aku sering banget info ya Kalau mau share produk Itu fotonya harus ambil banyak Minimal 4 Oke salin tautan Karena kenapa Karena biar orang tuh bisa ada pilihan Gitu loh Dan bisa Apa ya Bisa memilih Bisa lihat kualitasnya Gitu Atau misalkan bisa lihat Tertarik gitu Dengan produk tersebut Gitu Oke kita masuk ke Facebook Masukin aja disini Foto-fotonya Harganya tadi berapa sih? Sendal Anak Merah Meriah Tempelin aja Nah untuk caption Sebenernya kalian bisa Pilih caption yang lebih panjang Yang banyak gitu loh Yang menjual juga Gak masalah Ini aku cuman contoh aja Jadi kalau misalkan Ngeshare di Facebook Kalian bisa share foto Seperti ini Kemudian Posting Tunggu hasil postingannya Kemudian Kemudian ini tuh Di Facebook Sebenernya kalian bisa nge-share Di real Facebook juga Kemudian di grup juga bisa Jadi sebenernya di Facebook itu Banyak banget ruangnya Untuk kalian share Apalagi di grup Biasanya banyak banget orang Yang ada di grup itu Kalau misalkan kita share link Dan tidak masuk spam Itu lumayan banget Banyak yang klik Banyak yang order Juga bagus banget ya Kalau di grup Nah disini udah muncul Linknya berwarna biru Kita klik aja Nah kalian wajib banget Cross check Untuk link Takutnya jadi spam Dia berwarna hitam Atau misalkan Tidak muncul Dan lain-lain Nah ini link Yang tadi aku klik Ini udah bener ya Jadi ini udah langsung Nge-link ke Produk yang tadi Aku share Seperti itu Oke teman-teman ya Itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye